Hai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel bahagia channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini bahagia ingin mereview saat unit lagi dari brand Apple nih ini adalah iPhone 14 128 GB warnanya yellow unitnya resmi i-box teman-teman untuk lengkapannya ini fullset ori seperti ini slim box ya sama sekarang udah tipis dusnya jadi isinya udah nggak ada adapter charger lagi untuk harganya bahagia jual ini 12.400.000 teman-teman 12.400.000 terus ini pemakaiannya baru sekitar 10 hari lah 10 hari ya misalnya nanti ada casingnya ya ini cuman warnanya jadi nggak kelihatan lagi sih karena ini bikin apa ya warnanya bikin ngiler nih kayak emang nggak muda ya teman-teman kuningnya gini bikin seger kayak lo kita ngeliat apa asinan tuh ya jadi ngiler gitu langsung kita review dari bagian fisiknya terlebih dahulu di bagian belakang ini masih oke yang mulus tangan kiri bawah ini enggak ada lecet metin Cina ya terus Oke ini juga mulus bahannya dia glossy emang ya dari XR iPhone 13 ini glossy enggak ada yang doff ya sudut atas Oke sebelah kiri juga aman kameranya diagonal gini buletnya cukup gede sih ini mulus juga sama mudah ya bahwa iPhone ada tiga seri terus yang lain banyak Samsung dan ya Samsung ya ada sih Asus masih ada Asus satu lagi realme udah habis ya Alhamdulillah Oppo Huawei habis ini bagian bawah ini mulus ya untuk iPhone seri 14 masih modelnya Lightning ya teman-teman udah di seri 15 baru di model tipe C speaker sudut utama Oke sisi panjang sebelah kanan tombol power bagus ya begini atas Oke kalau ini masa eh kuningnya cakep ya kayak keemasan juga sih lalu sudut ketiga sini tuh sama profilingnya juga kayak orang-orang gini nih tombol silent ya kalau lagi kita buru-buru tinggal digeser aja mode hening selagi ada meeting kantor cepet buru-buru gitu sama ibadah gitu langsung tinggal digeser ini ada geternya juga dan normal berarti geternya bisa volume up and down bagus single sim disini 4 sim card nih ya ini sudut keempat mulus juga untuk layarnya ini kita lihat teman-teman langsung nyala aja dia ya di sudut kanan bawah kalau pecat detak enggak ya ini ada sedikit lecet halus teman-teman tuh ini juga ya di bagian-bagian bawahnya lecet halus kalau pecat detak enggak sudutnya aman bagian sini ada lagi nih ini juga ada lecet nih lecet lecet bang HP kasih eh read anti gores lah ya ada tempered glass gitu soalnya ada kan emang nggak ada fingerprint di layar jadi selalu untuk pakai tempered glass masih aman ini untuk bagian sini mulus di sini mulus sampai ke atas sudut-sudutnya aman kamera selfie juga aman enggak ada lecet jadi tadi lecetnya di bagian bawah yang kecil sini ada yang agak panjang banget nih teman-teman dua garis gitu ya seperti ini untuk fisiknya untuk hardware ini VCD udah dites ya teman-teman cuma langsung cepet banget jadi nggak kelihatan juga gambar gemboknya yang udah dites untuk emailnya kita lihat di sini mengenai ya iPhone 14 kodenya nih PA garis miring A ya iBox di Indo aman di Indo ada tiga digimap PA dan SAA setahu bang HP versi iOS ini dari paling update 17.1.1 nomor serinya dihafalin boleh L9 XC 128 GB untuk IMEI nya ini 0532 sekarang kita lihat di kotaknya teman-teman IMEI 1 yang bawah ini 0532 sesuai nomor seri nomornya L9 XC L9 XC ini sama nih jadi ini sama dengan busnya terus ini udah bang HP cek untuk masa garansinya ya pembeliannya November 2023 sekarang kan tanggal 30 November nih jadi baru 10 harian teman-teman nih 20 ekspertnya 20 November 2024 ya ini nomor serinya nih L9 XC tadi kalau teman-teman udah inget itu tuh L9 XC gimana dia oke ya jadi sama untuk baterai head masih 100 emang masih belum lama ya mana sih bentar bahwa nggak biasa nih nggak hafal tampilannya nah ini nih ya baterai headnya 100% jadi masih oke untuk truton juga sama ya menyala aman center gini bisa geter tadi ini ya ini geter mewakili ada tuh hening untuk kamera misalnya ini nih kita tampilin deh warnanya dia nih tetapkan waduh warnanya yang ngeri banget teman-teman mode lebar terus zoom oh kalau zoom ke sini nih ke tulisan Samsungnya deh 5x ya maksimal zoomnya 5x jadi kamera selfie-nya ini dan Bang Ape kasih tampilannya di galeri ya ini maksimal zoomnya 5x ini yang barusan warnanya ini udah Bang Ape tes juga sih ya ini kamera selfie-nya juga bagus smooth emang cakep ya kamera depannya tuh wuduh ngeri ya kalau iPhone itu terkenal apa ya smoothnya videonya tuh halus jadi buat update di medsos tuh mantep WhatsApp asiknya kemudian apa lagi ini udah kalau untuk layar normal sih teman-teman ini nggak ada shadow ya atau tompel masih baru lah ya telepon masih baru jadi nggak ada penyakit layar bersih kemudian untuk touchscreen juga ini kita sentuh itu bisa ya bisa kita tinggal kembaliin lagi tadi kesini sip atau kamera udah terus apa lagi geter geter udah oh mungkin suara ya suara coba cuman biasanya iklan dulu ya bener kita bisa buka di menu ini sih menu suara ya agak lama ya WP Bang Ape routernya di depan mohon maaf nih kalau agak lama langsung aja kita ke ini deh suara aja ya yang penting kan ada 5 sakti mana yang kencang suaranya kurang kencang nggak amat sih harusnya kencang nih wah ingin aja tadi nih tuh ya ini volume nya udah digedein ini maafin tutup ya yang bawah atas kedengeran atas tutup bawah kedengeran juga ini normal untuk speaker jadi speakernya normal kamera aman truton baterai hat ya buat poinnya tadi udah di review jadi secara fungsi oke untuk lengkapannya kabel light c lightning cemijektor biasanya orang berarti kalau beli bukan ambil handphone ya tapi cuma ambil stiker jadi yang dibeli tuh belasan juta tuh cuman stiker abis itu handphonenya dijual lagi begitulah iPhone lebih mahal stikernya ya itu aja temen-temen tata cara pembeliannya udah Bang Ape tulis di kolom deskripsi WhatsApp Bang Ape disini ada tiga pilihan ya COD transfer langsung atau Tokopedia Shopee ada beberapa stok ini yang baru masuk Samsung sih kebanyakan ya kalau iPhone tadi cuma tiga XR13 dan ini yang baru kita review ini ada seri mid-range seri flagship juga ada aja temen-temen tinggal di WhatsApp aja ada yang berminat silahkan jumpa lagi di video selanjutnya saat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok dipakain kayak gini duh susah juga ya hmm jadi hitam oke